disini kita punya soal tuliskan ke dalam bentuk A ditambah akar B dari akar 15 ditambah 2 akar 56 perhatikan disini apabila untuk A, B lebih besar sama dengan 0 dengan A lebih besar dari B selalu berlaku hal berikut yaitu akar A ditambah B ditambah 2 akar A dikali B sama dengan akar A ditambah akar B bentuknya sudah menyesuaikan dengan bentuk yang diberikan soal disini ada 2 akar sesuatu disini juga ada 2 akar sesuatu terus disini di depannya ada 1 nilai berarti sekarang kita harus menentukan nilai A dan B nya dengan ketentuan apabila A ditambah B hasilnya ada 15 dan A dikali B hasilnya adalah 56 jadi kita harus menentukan nilai A dan B yang memenuhi 2 kondisi itu kita bisa memulai dengan mencari faktor dari 56 56 faktor-faktornya adalah 1 56 2 28 3 nya tidak bisa kemudian 4 14 dan yang terakhir adalah 7 8 kita pilih disini semua bilangan ini apabila dikalikan adalah 56 hasilnya sebab mereka adalah faktor dari 56 maka tetapi kita harus pilih nilainya yang ketika dijumlahkan hasilnya adalah 15 yang memenuhi hanya yang terakhir ini yaitu 7 dan 8 jadi kita bisa pilih A nya sama dengan 8 B nya sama dengan 7 sebab A nya harus lebih besar dari B disini berarti akar 15 ditambah 2 akar 56 ini sama nilainya dengan akar yaitu 8 ditambah 7 ditambah 2 akar 8 dikali 7 nilainya sudah sama berarti disini nilainya sama dengan akar A ditambah akar P berarti akar 8 ditambah akar 7 jadi ini sebenarnya bukan A saja seharusnya ada akar A nya karena ini sudah yang paling sederhana tidak bisa disederhanakan lagi sampai jumpa pada soal-soal berikutnya selamat menikmati